Intro Halo apa kabar sahabat dan pun nusantara Selalu oke? Oke? Oke Jangan gak oke pak bro penghagiat hobi memasak Kalau gak oke saya takut anda gak bisa masak dengan baik Hari ini kembali kita akan memasak satu makanan menu yang terlezat Sederhana pemirsa Sebelum itu saya minta tolong ya Seluruh pemirsa sahabat dan pun nusantara Tolong subscribe channel kami ya Di sahabat dan pun nusantara Pencet loncengnya Kami akan kirimkan berita-berita seputar makanan Dan menu dan penanganan yang terlezat di seluruh nusantara Ke channel anda Baik itu youtube, twitter, instagram maupun ke dalam facebook Bahkan nanti akan seluruh media sosial akan kami tayangkan Bahkan terakhir di top teh Kami sedang bikin bagaimana caranya untuk membuat gerakan Supaya ini bertambah satu hiburan Nah karena ingat misi daripada kami tayangkan Kami tidak hanya sekedar masak-memasak Tetapi ada satu bentuk hiburan yang akan kami tampilkan ke depan saudara Oleh karena itu jangan tinggalkan channel kami ya Selalu lihat dengan baik Ada banyak peluang-peluang usaha yang akan kami sampaikan Baik pemirsa Menu yang hari ini saya sampaikan Yaitu gampang Pumis sawi hijau udang Gampang Bahan-bahannya langsung saya sampaikan Yaitu saya menggunakan Sawi hijau Ada dua macam disini Cai sim dan pak coy Nah Nah kan bongkolnya saya pisahkan pemirsa Waktu saya potong Bongkol ini sudah saya potong-potong Ini saya pisahkan bongkolnya Supaya nanti kecah bongkolnya dulu Terakhir baru daunnya Kalau sama-sama bau kita tumis Takutnya nanti yang bongkolnya itu masih keras Ini sudah lembek dulu lah Nah kemudian saya menggunakan Seafoodnya yaitu udang Nah pemirsa juga bisa pakai Mau pakai cumi juga boleh ya Juga boleh Kemudian Bawang putih biasa Kalau masakan tumis oriental Hanya bawang putih Ini di Keprek ya Di keprek kasar Seperti ini pemirsa Nah Kemudian saus tiram Yang saya gunakan Kemudian sedikit lada Jangan banyak-banyak lada Lada kebanyakan bau jadi tidak enak Kemudian garam Ya garam yang saya gunakan Dan penyedap rasa Nah minyak ini Untuk numis Saya menggunakan Tiga sendok makan Terdiri dari Minyak sayur Dan minyak wijen Sudah saya campur Berapakah ukuran Nanti akan tampil Di channel description Yang kami tayangkan Kemudian Sedikit air kaldu Nah pemirsa Kalau di rumah Tidak menggunakan air kaldu Di skip saja Karena saya Saya sebagai Tukang masak Atau ibu-ibu Atau penggiat hobi Di rumah Sudah siapkan selalu Kaldu ayam Dibekukan Kapan aja masak Bisa digunakan Ya Kemudian minyak ini Satu lagi Minyak wijen Kalau tidak ada minyak wijen Dijual di skip Langsung pakai minyak sayur Tiga sendok makan Karena pakai minyak wijen Dia akan lebih harum Dan lebih gurih Pemirsa Saya tinggal tunggu lama-lama Langsung saya tumis ya Makan ini langsung Kita jadikan Nah saya masuk semua minyak yang ada Saya nyalakan apinya Nah Kita masukkan bawang putih Dan kita tumis Sampai berbau harum Masuk kuning ya Baru kita masuk bumbu yang lain Gampang kan? Gampang Ngecah mah Semua orang numis Pasti bisa Oke? Nah Pemirsa Saya masukkan udangnya Sampai dia masak Nah Pemirsa seperti ini ya Saya masukkan sedikit air kaldunya Jangan semua Supaya tidak hangus Nah Supaya tidak hangus ya Sayur Bumbu yang ada apa Bumbu yang ada Bumbu yang ada Kita masak Sedikit mater Udangnya Baru kita masuk Sayur dan Bumbu yang ada Sudah sudah Sedikit air Sedikit air Maka karena itu Saya sebelum masak Sudah saya cuci Berapa jam Saya tiriskan Jadi benar-benar Airnya sedikit Berkurang Nah Saya beri Lada Nah Kemudian Kemudian Sos tiram Saya masuk semua Kemudian Penyedap Dan garam Ingat garam Kita masuk setengah Setengah ya Kita tes rasa dulu Karena tingkat kehasilan Masing-masing Berbeda-beda Nah Kita tes nanti Kalau dia kurang Baru ditambah Nah pemirsa Ini sudah empuk Sekarang saya tes rasa Nah Garamnya Saya harus masuk semua Baik Yang kita sisikan tadi Oke Saya aduk kembali Nah Pemirsa Tumis ini gampang ya Cepat disajikan Nah Selesai Saya matikan Saya tatap di atas Pilih makan Wih Mantap Ini dia Masakan Tumis Sawi hijau Udang ya Oke Seperti ini Saya akan tata dulu Nah pemirsa Setelah saya tata Di piring tata Akan menghasilkan Masakan Tumis Sawi hijau Udang ini Seperti ini Nah Pemirsa Ya Seperti biasanya Ya Setiap Selesai masak Puncak Perespian Yaitu Kita santap Apakah makanan ini Benar-benar Teruji Kita coba ya Langsung ya Jangan tunggu lagi Nah pemirsa Saya ingin mencoba Makanan daripada Tumis sawi hijau Udang ini Seperti biasa Agar Kualitas Dan citra rasa Dari masakan ini Dapat kami pertanggung jawab Dan tidak hanya Secara asal-asalan Kami masak Ya Kemudian Perlu diketahui Bahwa masakan ini Sawi hijau Udang ini Tumis sawi hijau Udang ini Adalah Sering kami uji coba Tidak hanya kami tampilkan pada saat Channel ini di upload Tapi sudah berkali-kali Melalui uji coba Dan masakan keluarga Acara resmi Bawah pun dalam restoran Pemirsa Saya akan coba ya Ini penting Coba ini Urusan perut Ini penting Pemirsa Saya coba Dengan udangnya Wih Mantap Pemirsa ya Sawi hijau Makanan sehat Sebagai nambah serat Dalam pencernaan Nah saya coba Wih Enak sekali Coba udangnya Saya akan coba Tongsen ini Ini di depan saya Ada makanan tambahan Ini tongsen Daging sapi Pemirsa bisa lihat Sudah kami tayangkan Dan kami upload Baik menu dan resepnya Di media sosial Ya Kemudian Bersama Di depan saya ini Adalah Udang Goreng Udang petai Sambal Udang Goreng petai ini Saya akan coba Juga sudah kami upload Kami tayangkan Di media sosial kami Baik YouTube Instagram Facebook Maupun di Twitter Hmm Enak sekali Tongsen dan Udang Sambal Sambal goreng udang Yang sedang petai Enak Hmm Hmm Di palu lagi Ya Dengan sawi Hijau Ditumis udang Mantap Sumbu mantap Hmm Enak Luar biasa Pemirsa Setelah saya coba Makan ini Luar biasa Sederhana Masakannya Tumisannya Tapi Apa Citra rasa Seafoodnya Sama sayurnya Tambah Buri Dan nikmat Pemirsa Silahkan coba Ya Baik Pemirsa Saya akan mengakhiri tayangan Untuk tumis sawi hijau Udang ini Dan kita akan jumpa Pada acara Masakan Dan penganan Seluruh Nusantara Yang kami akan kirimkan Ke channel Anda Tunggu Masakan berikutnya Yang lebih menarik lagi Mantap Da Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!